Hai jumpa lagi rekan-rekan penggemar audio sound system dan talk speaker ini saya kebetulan sedang merakit sebuah power amplifier ya untuk kelas AB DTL dengan 24 biji transistor final ya atau 12 pasang transistor finalnya dengan harapan power ini nantinya mampu mengeluarkan daya yang lumayan besar ya yang akan saya pergunakan untuk speaker 15in atau bahkan bisa juga nantinya untuk speaker 18in dengan watt yang kecil-kecil saja atau dengan 10 yang sekitar 4in saja ya ini untuk pemasangan transistor final saya di bagian basisnya tidak menggunakan resistor 10 Ohm ya seperti kebanyakan teman-teman banyak yang menggunakan resistor 10 Ohm tapi karena saya mungkin karena kebiasaannya saat membuat power tidak menggunakan R10 Ohm maka saya coba ini tidak menggunakan resistor 10 Ohm sebelum kita membuat sebuah power PTL sebaiknya kita pastikan dulu ya Bapak kedua driver yang akan kita PTL itu sudah betul-betul dalam keadaan normal ya kedua driver tersebut sudah bisa berbunyi dengan sempurna dan tidak ada masalah apapun barulah kita PTL ya dan ini untuk bitnya saya juga hanya menggunakan resistor saja saya suka hanya menggunakan resistor saja untuk membreednya karena bagi saya lebih mudah ya harus diperhatikan juga ya sebelum kita membuat power PTL untuk ampere trafo juga perlu diperhatikan ya jadi kita jangan memaksakan dengan ampere trafo yang kecil lalu kita membuat power plate atau power PTL karena untuk power PTL itu sendiri cukup butuh dengan ampere trafo yang agak besar ya dan untuk jumlah transistor final yang kita gunakan juga harus kita sesuaikan ya dengan volt dan juga ampere trafo yang kita gunakan agar hasilnya bisa maksimal sesuai yang kita harapkan ini saya menggunakan 32 VAC ya untuk supply arusnya dan saya menggunakan 12 pasang atau 24 biji TR final ini saya perhitungkan juga sudah saya perhitungkannya untuk mudah-mudahan ini nantinya power bisa menghasilkan seribu watt di 4 Ohm atau untuk faktor pembaginya kalau PTL adalah dua ya kalau kita bermain 4 Ohm untuk pembaginya adalah 2 Ohm dan saya berharap nanti ini bisa seribu ya seribu kalau perpasang transistor final ini bisa mengularkan satu suhat maka 10 pasang ini sebenarnya sudah cukup dan saya tambahkan dua pasang itu hanya perkiraan ya atau hanya perhitungan dan untuk sebuah hasil akhir yang pasti harus di load ya dan saya sendiri tidak punya alat untuk load power karena membutuhkan osiloskop dan hal lain yang pastinya tidak murah ya jadi saya hanya menggunakan perhitungan saja saya coba hitung karena seorang ahli pun dalam membuat sebuah alat atau sebuah sesuatu misalkan kita seorang ahli power dalam membuat power juga kita yang pertama harus dihitung dulu ya ini dengan ampere sekian volt sekian dan kita berharap power ini nantinya bisa mampu menghasilkan sekian watt pastinya kita berhitungkan dulu untuk penyesuaian range tour final ampere travel dan juga voltnya barulah sesudah itu kita tes atau kita laut secara real untuk buat yang yang dikeluarkan untuk pengepesan power ini nanti saya hanya menggunakan load speaker atau langsung menggunakan load speaker ya bagi saya terasa lebih mudah bisa memantul langsung pergerakan dari kondisi speaker seperti apa jadi kita bisa tahu lebih cepat power ini bermasalah atau tidak saat kita tes pertama kali dan sebaiknya jika kita menggunakan protektor juga kita lepaskan dulu protektor nya ya jangan menggunakan protektor tapi kita sambung langsung saja untuk load speaker nya langsung kita sambungkan saja biar bisa tahu secepatnya saat power ini diberikan arus load speaker akan segera meresponnya sebelum melakukan pengetesan kalau mungkin kita punya tester bisa dipasang ya kita masukkan di 50 volt DC karena ini 30 VAC ya dan untuk bagian minyak ke ground bagian plus nya ke plus power supply ya untuk bagian plus speaker nya langsung ke power PTL nya dan ini untuk bagian minyak dari power PTL ya karena ini tidak menggunakan protektor untuk minyak yang saya lewatkan protektor hanya plus nya jadi untuk minyak saya pasang di terminal speaker nya langsung langsung kita tes saja kita perhatikan adalah pergerakan dari konus speaker nya ya kalau mungkin teman-teman hanya mengetesnya dengan menggunakan load speaker untuk cara kerjanya seperti ini ya kalau kita hanya mengetes menggunakan load speaker saat kita berikan supply arus ya misalkan sebentar saja kita colokan arus listriknya maka daun speaker ini akan bergerak ke atas sedikit lalu kembali ke posisi normal ya atau bergerak ke bawah sedikit dan terus kembali ke posisi normal maka itu power kita kemungkinan besar adalah dalam keadaan normal ya atau sudah normal Hai dan kita perlu tes lagi ya kita berikan untuk arus yang agak lama kita sambil kita perhatikan ya rangkaian power kita dan juga dari daun speaker ini nantinya ada gerakan-gerakan yang tidak diinginkan atau tidak jika sudah sedikit lama dan ternyata masih normal-normal saja maka power kita nantinya sudah siap kita tes menggunakan input musik langsung saja kita tes saja ya kita berikan arus saja sebentar saja untuk pemberian arusnya untuk saklar kita on-kan saja dulu dan perhatikan untuk daun load speaker nya akan saya berikan arus sebentar saja untuk volume posisi ditutup ya Nah seperti bisa diperhatikan ya Akan saya ulang lagi nanti saya habiskan dulu ini untuk arusnya ya tegalkan nya saya habiskan dulu yang ada di power atau di PSU perhatikan ya untuk daun speaker dan ada suara jeduk juga nanti biasanya ya Nah seperti itu dan ini kemungkinan gerakan hanya sedikit ya untuk posisi keatas ataupun seduk sedikit dan berada di posisi normal untuk daun load speaker nya ini kemungkinan untuk hasilnya ini power rakitan BTL yang baru dirakit ini kemungkinan normal ya tinggal nanti untuk merapikannya saja ini semua belum saya kasih baut ya baru saya letakkan saja dan ini adalah dua power ya dua channel power yang satu menggunakan transitor tosiko untuk finalnya dan yang sebelah untuk finalnya menggunakan TR jengkol Mexico coba coba berikan arus yang agak lama saja untuk pengocinnya apakah nanti akan keluar jin apa tidak ya mudah-mudahan tidak ya seperti itu terdengar suara jeduk yang lumayan keras ya tapi untuk speaker berada di posisi yang normal ya tidak maju ke depan ataupun mundur ya kemungkinan ini sudah normal ya tinggal kita coba saja dengan memberikan input musik untuk powernya volume dibuka dulu sedikit ya dan untuk saklar masih dalam posisi on musik sudah saya saya nyalakan dan tinggal kita berikan supply arusnya kita tambah volume nya kita coba berikan musik yang lain ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kita membuat tower btl yang baru sebaiknya kita perhatikan juga untuk komponennya ya kita lihat siapa tahu ada yang panasnya over asalkan kita dari awal memang sudah membuatnya dengan benar ya walaupun ada yang panas biasanya adalah panasnya hanya panas wajar ya sebagai komponen yang sedang bekerja biasanya akan mengeluarkan panas ya mungkin untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara menghitung what dari power btl atau menentukan jumlah traktor final untuk power btl bisa dilihat di video saya yang lain ya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir terima kasih